Bayangan berdarah jilid 16. Terang dua An Xiaoling adalah Sam Chung Chu dari perkampungan Pek Hoa San Chung, apa sangkut pautnya dengan kalian sepasang pedagang dari Tiong Chiu? Teriak si Raja Obat Gusar. Sedikit pun tidak salah dia memang Sam Chung Chu dari perkampungan Pek Hoa San Chung, namun ia pun liong tau to aku dari kami sepasang pedagang dari Tiong Chiu kau tidak usah ngacobe lo kalian Tiong Chiu Siang Kurata 2 sudah berusia 40 tahunan sedangkan Xiaoling baru saja menanjak kedewasaannya, terjun ke dalam dunia persilatan belum ada setahun, Seng Pet mendengus dingin, tukasnya. Perkenalan kami bersaudara dengan Xiaoling to aku sudah terjadi pada 5 tahun berselang perkataan ini kasuka percaya tidak aai, dengan sedih si Raja Obat bertangan keji menghela napas panjang katakanlah syarat apa yang hendak kalian ajukan bagaimanapun juga selama hidup sepasang pedagang dari Tiong Chiu hanya mengutamakan keuntungan, ha 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 ha, kali ini sengaja kami tidak biarkan Yong berhasil menebak tepat kami mohon Yong suka melepaskan liong tau to aku kami apa melepaskan Xiaoling teriak Yok Ong atau si Raja Obat bertangan keji terperanjat Tidak salah, lepaskan Xiaoling setelah aku lepaskan Xiaoling siapa lagi yang dapat menggantikan dia untuk menyembuhkan penyakit putriku Yok Ong lihai dalam ilmu pertabiban dan disebut sebagai ahli nomor wahid di seluruh kolong langit aku pikir kau tentu masih memiliki care yang lain Lo Ohu sudah berusaha dengan susah payah selama sepuluh tahun baru kali ini ku temukan manusia yang paling cook untuk menyembuhkan penyakit putriku Kalau kau paksakan dirimu melepaskan Xiaoling, bukankah hal ini sama artinya hendak merampas jiwa putri Lo Ohu dengan kekerasan, nyawa putrimu adalah nyawa, apakah keselamatan liong tau to aku kami bukan termasuk nyawa tegur sengpet dingin Tubuh si raja obat bertangan kejiang kurus kering kelihatan gemetar keras, dari sepasang matanya memancarkan cahaya tajam yang mengandung kebencian Baik, ini hari kalian sepasang pedagang dari Tiong Chiu telah menggagalkan rencana baik Lo Ohu, di kemudian hari bakal ada seratus bahkan selaksanya wajah golihai bulim yang harus dikorbankan untuk menebus kesalahan yang telah lakukan ini hari teriak Yong Dingin Pada mulanya sengpet dibikin tertegun diikuti ia tertawa hambar Urusan di kemudian hari kiga bicarakan lain kali saja, lebih baik Chai He membicarakan persoalan menurut keadaan siatua si pasa saat ini Seumpama Yok Ong tidak mau dilepaskan Xiaoling, maka putrimu, kau hendak menggunakan keselamatan putriku untuk menggertak Lo Ohu Tak Tok So Yok Ong sangat gusar Apa yang kucapkan bukan gertak sambal belaka, namun suatu kenyataan yang benar dua terjadi Dijawab sengpet dingin, apakah Yong beranggapan Chai He tidak berani melukai putrimu sepasang metasi raja obat bertangan keji yang pada mulanya memancarkan cahaya kebuasan seketika berubah jadi ramah dan penuh kasih sayang Sambil memandang seng gadis yang berbaring di atas peti mati ujarnya Baiklah, Lo Ohu akan melepaskan diri Xiaoling Tangan kanannya segera diayun menepuk bebas jalan darah Xiaoling yang tertotok Setelah jalan darahnya bebas, sambil angkat bahu lambat dua Xiaoling bangun berdiri lalu ujarnya Nasib Chai He memang tidak sampai sesial yang kau bayangkan dua kali usaha Anda menjumpai kegagalan total Namun terhadap perasaan cinta kasihmu sebagai seorang ayah kepada putrinya dalam hati kecil Chai He merasa sangat kagum dan terhormat HMM pada suatu hari aku pasti dapat menangkap kembali dirimu Menggunakan darahmu untuk menolong selembar jiwa putriku Xiaoling berpaling Sambil memandang gadis muda yang berbaring di atas peti mati Iyahlah napas panjang EEEI, membunuh seorang untuk menolong seorang Memang suatu perbuatan kebajikan Asal bisa menolong jiwa putriku Kenapa tidak boleh kubunuh seratus bahkan selaksa jiwa manusia sambung yoong cepat Tetapi kelembutan, keramah tamahan serta kehalusan budi putrimu jauh berbeda Dengan caramu berpikir aku hendak menolong selembar jiwanya sekalipun harus memaksa ia salah menafsir niatku Aku pun tak bisa berbuat apa dua Di kolong langit rasa sayang orang tua terhadap anaknya adalah mulia Kau bertabiat keji, kejam, sadis dingin dan kaku Namun terhadap putri sendiri bersikap demikian sayang begitu cinta Ia merandek Lalu tambahnya, apakah di kolong langit kecuali darah segar aku orang sisiau benar dua Sudah tak ada obat yang bisa digunakan untuk menolong selembar jiwa putrimu si raja obat bertangan keji Seperti mau mengucapkan sesuatu Tapi niatnya dibatalkan kembali setelah termenung beberapa saat jawabnya Di kolong langit mungkin ada obat mujarab Namun hingga kini belum berhasil Lohu temukan diam dua Siauling salurkan hawa murninya mengelilingi seluruh badan Melakukan persiapan setelah itu sambil berpaling ke arah Seng Prat Katanya, kau naiklah terlebih dahulu Seng Prat sadar ilmu silat yang dimiliki Siauling jauh lebih lihai Beberapa kali lipat dari kepandayan sendiri Karena itu ia tidak banyak bicara lagi setelah melepaskan cengkeramannya pada pergelangan gadis itu Ia anjutkan badannya meloncat keluar dari gua itu Gerakan tubuh si raja obat bertangan keji betul Luar biasa cepatnya barusan badan Seng Prat meloncat ke atas tangan kanannya telah berkelebat mengancam urat nadi di pergelangan Siauling Siauling pun cukup waspada sejak semula ia sudah bikin persiapan Tentu saja serangan seperti ini tak berakal merobohkan dirinya Telapak kiri di ayun balas mencengkeram ke arah datangnya telapak tangan Cuso Yokong Lima jari si raja obat dipentangkan Dari serangan mencengkeram berubah jadi serangan telapak Berak dengan keras lawan keras ia menerima datangnya serangan itu Kedua belah pihak sama dua merasakan hatinya bergetar keras Hasil dari bentrokan barusan menunjukkan bahwasannya kekuatan mereka seimbang Dapam pada itu sementara telapak kanan si raja obat bertangan keji menerima datangnya serangan Siauling Dengan keras lawan keras, tangan kirinya tanpa mengeluarkan sedikit suara pun menotok keluar Sikut kanan Siauling menekan ke bawah balik menumbuk urat nadi di atas tubuh si raja obat bertangan keji Gerakan ini memaksa Yokong harus tekuk pergelangan menarik kembali serangannya Seketika ia terlambat bergerak, Siauling telah merebut posisi yang sangat bagus ini Ia melancarkan serangan balasan telapak maupun jari sama menerjang ke depan mengirim enam jurus serangan Ke enam jurus serangan ini datangnya cepat laksana kilat Tok So Yokong kedesak hebat sampai mundur dua langkah ke belakang Dengan susah payah akhirnya berhasil juga ia punahkan datangnya ke enam buah serangan tersebut Jangan melukai diriku teriaknya dengan nada cemas HMM Seumpama aku tidak memandang di atas wajah putrimu Ini hari aku Siauling tak akan lepas tangan begitu saja Jawab Siauling ketus Loh sama sekali tidak jari kepadamu Heee, heee, sudah dua kali kau gagal membokong diriku Kau jangan harap ada peristiwa untuk ketiga kalinya Ia mengepos nafas dan laksana kilat menerobos keluar dari dalam kuburan Seng Pat serta Tukiu dengan senjata terhunus menanti di luar gua Melihat Siauling muncul tanpa kekurangan sesuatu apapun berbareng segera berseru Toa kok kau telah melukai si Raja Obat bertangan keji tidak? Walaupun si Raja Obat bertangan keji amat kejam dan sadis Namun putrinya adalah seorang gadis berhati wulas dan patut dikasihani Tukiu masih belum berlegah hati Kembali ia bertanya dengan nada lirih Apakah kau sudah bergebrak dengan si Raja Obat bertangan keji? Barusan kami saling menyerang beberapa jurus dengan gerakan tercepat Namun belum berhasil menentukan siapa menang siapa kalah Ia takut aku melukai putrinya dan tidak suka meneruskan pertarungan itu Nah kalau begitu bagus sekali Tukiu tersenyum selembar wajah yang setiap harinya diliputi kekusutan Ucapan selalu dingin kaku dan tiada irama serta susah kelihatan senyuman yang tersungging di bibir ini Setelah tertawa terpancarlah betapa kasih dan sayangnya perasaan hati kecil orang ini Seluruh tubuh si Raja Obat bertangan keji penuh dengan racun niat terhitung Jago ahli menggunakan racun nomor satu di kolong langit Kita tak boleh berdiam terlalu lama di sini Ayo cepat kita pergi seru sengpet Dengan Tukiu membawa jalan Setelah bergabung dengan Kiemlan serta Giyoklan Buru-buru mereka meneruskan perjalanannya ke depan Secara tiba-tiba Siauling teringat akan satu persoalan Semelari berhenti berlari ujarnya Seumpama si Raja Obat bertangan keji melaporkan peristiwa yang terjadi malam ini Toa Chung Chu dari perkampungan Pek Hoa Sam Chung Ia pasti akan mengirim jago-jago lihai untuk memperketat penjagaan di sekeliling penjara Di mana orang tuaku ditahan sekalipun kita berhasil menyelunduk masuk ke dalam perkampungan Pek Hoa Sam Chung Sedikit banyak harus mengeluarkan banyak akal dan pikiran untuk mensukseskan rencana kita Giyoklan yang mendengar perkataan itu segera tersenyum Katanya Tentang soal ini harap si Yang Kong berlega hati perbuatan si Raja Obat bertangan keji Mengejar dua si Yang Kong timbul berdasarkan kepentingan pribadi Walaupun Senbok Hang mempunyai ikatan persahabatan dengan dirinya Namun kalau kita tinjau dari tabiat Senbok Hang Ia tidak bakal mengabulkan niat pribadi si Raja Obat bertangan keji Sehingga berakibat menggagalkan rencana besarnya Menurut pendapat Budak si Raja Obat bertangan keji Pasti tidak berani membicarakan persoalan ini dengan Senbok Hang Aku lihat seakan dua semua orang yang ada pada juri terhadap Senbok Hang Benarkah begitu si Yang Ling mengerutkan dahi? Tidak salah hal ini dikarenakan tabiat Senbok Hang yang licik, keji dan kejam Salah kawan bisa jadi lawan Bukan saja anak buahnya pada juri terhadap dirinya Sekalian sahabat dua yang pernah tinggal di perkampungannya pun Lemah kelamaan timbul perasaan juri yang luar biasa di hati mereka terhadap Toa Chung Chu ini Kalau demikian adanya, lebih baik kita bekerja sesuai dengan rencana semula Simbrung Seng Pet B. Bun Huyai sudah menyetujui permintaanku Permintaan apa sudah lama ia mengagumi ilmu silat serta semangat jantan yang Toa Ko miliki Asalkan Toa Ko benar dua telah melepaskan diri dari ikatan perkampungan Pek Hoa San Chung Ia akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu perjuangan Perlahan-lahan si Yang Ling mengangguk A. 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 I. Tak bisa disalahkan kalau ia tidak menaruh kepercayaan kepadaku Dalam kenyataan nama Busuk Sen Bok Hang memang sudah benar dua tersohor Tindakan maupun perbuatannya terlalu keji Setiap orang yang pernah berhubungan dengan pihak perkampungan Pek Hoa San Chung Rata dua orang kanggau sama menaruh rasa jari yang tak terkira terhadap orang itu Memang benar demikian adanya Seng Pet mengangguk dan tertawa Siaw Teh sudah aktur tempat pertemuan dengan diri B. Bun Huyai Dan ia sudah setuju untuk melakukan persiapan menyambut kedatangan kita Maaf kalau budak banyak bicara mendadak Giyok Lan menimbrung Apakah saudara Seng Pet pernah membicarakan dengan dirinya secara bagaimana kita melakukan persiapan Soal ini sih belum pernah kubicarakan dalam keadaan seperti ini Dia masih belum suka mengutarakan maksud duanya Tentu saja kita pun tak bisa membicarakan persoalan ini Menurut apa yang budak ketahui selama banyak tahun Sen Bok Hang bersembunyi dalam perkampungan Pek Hoa San Chung Kecuali ia melatih diri dengan beberapa macam ilmu silat yang maha dasyat Ia pun sudah sedia payung sebelum hujan Secara dam dua ia melatih anak buahnya Di belakang loteng Wang Hoa Eloo terdapat sebuah pembangunan bawah tanah yang kuat dan tertutup dari pandangan orang Ruang rahasia ini kecuali Sen Bok Hang pribadi siapapun dilarang memasukinya Mendadak merah padam selembar wajahnya Air mata setetes demi setetes jatuh berlinang Eeei, lagi baik dua berbicara kenapa secara mendadak mengucurkan air mata pikir Tukiu dalam hati kecilnya air mata perempuan Kiranya begitu gampang dan begitu leluasa dapat dikeluarkan kapan saja dan dimana saja Sebaliknya Seng Pah sudah dapat menemukan letak kesedihan hati yang menimpa giolan Segera hiburnya Sen Bok Hang banyak melakukan perbuatan keji dan terkutuk Orang yang dicelakainya sudah tak terhitung dengan jari tangan Nona tak usah terlalu bersedih hati Gio Klan menggunakan ujung bajunya mengusap kering bekas air mata di atas wajah Kemudian terusnya Tempo dulu, Buddha selalu memperoleh kasih sayang dan sikap manja darinya Dimana ia berada di situ Aku selalu mendampingi setengah jengkal pun tak pernah berpisah oleh Karena itu lebih banyak yang ku ketahui tentang dirinya daripada orang lain Apakah Nona pernah memasuki ruang rahasia tersebut? Tanya Seng Pah Tidak pernah walaupun ketika itu aku dimanja dan disayang Namun diriku dilarang juga untuk melangkah masuk ke dalam ruang rahasia tersebut Menurut barang sejengkal pun namun menurut apa yang Buddha lihat serta dengar Jago-jago lihai yang dilatih dalam ruang rahasia tersebut Barulah benar dua anak buah senbok hang Tabiatnya licik, keji dan banyak akal Tak pernah ia sudi mempercayai seseorang Hanya kepada anak buah pilihan serta didikannya sendiri Barulah ia suka menurunkan ilmu silatnya Seng Pah Keheranan tak kuasa ia bertanya Apakah selama ini orang dua ini terus menerus tinggal di dalam ruang rahasia tersebut Dan tidak pernah keluar barang sejengkal pun Giyok Lan mengangguk membenarkan Keresen Bok Hang mendidik orang dua ini sangat aneh dan istimewa sekali Namun berhubung selama ini tak pernah ada orang yang menemukan Maka persoalannya makin lama semakin misterius Timbul perasaan ingin tahu dalam hati Syauling Buru-buru tanyanya Kata dua sesumbar apakah itu katanya pada saat lima naga menjadi sempurnya Saat itu pula waktunya untuk merajai seluruh kolong langit Pengetahuan Seng Pah Ramatluas Peristiwa dalam dunia persilatan boleh dihitung Tak sebuah persoalan pun yang lolos dari perhatiannya Namun kali ini ia pun dibikin kebuakan dan berdiri terbingung Sembari garuk dua kepalanya yang tak gatal gumamnya seorang diri Apa yang diartikan lima naga? Keadaan yang lebih jelas Buddha tidak tahu Mungkin lima naga ini menunjukkan lima orang manusia Mungkin juga mengartikan lima macam benda aneh Aku lihat lebih besar kemungkinannya lima naga itu adalah lima manusia Daripada lima benda Perduli dia manusia atau benda yang pasti lima naga Tentu luar biasa lihainya Tentu saja tak berakal salah Lalu bagaimana selanjutnya? Bagaimana persoalan selanjutnya? Buddha kurang tahu Namun setelah Senbok Hang berani bicara begitu sesumbar Dan berani pula menentang seluruh umat bulim di kolong langit Aku pikir lima naganya mungkin sudah hampir mencapai kesempurnaan Kalau Senbok Hang belum memiliki suatu hal yang bisa diandalkan Tidak mungkin ia berani melakukan banyak perbuatan yang menggemparkan Setelah ia munculkan diri kembali ke dalam dunia persilatan Apa yang Buddha ketahui sudah habis sedang mengenai apa? Tindakan Seng Pahit selanjutnya Silahkan Seng ya ambil keputusan tentang soal ini Chai Hai sendiri pun sukar mengambil keputusan Menanti setelah berunding dengan Bebun Huiye nanti kita baru ambil keputusan Tiba-tiba Gio Lan teringat kembali akan satu persoalan Ujarnya Keputusan dari perundingan yang diadakan oleh Seng ya serta Bebun Huiye Memutuskan bahwa Siang Kong hendak menyaru sebagai pembantu Bebun Huiye Menyelundup masuk ke dalam perkampungan Pek Hoa San Chung Menurut apa yang Buddha ketahui Setelah berada di dalam perkampungan antara majikan serta pembantu Akan dipisah-pisahkan dan berdiam dalam tempat yang berbeda dengan demikian Bukankah masing-masing pihak tak bisa saling berhubungan tentang soal ini Aku sejak semula sudah memikirkannya Tetapi tujuan kita yang terpenting adalah menyelundup masuk ke dalam perkampungan Pek Hoa San Chung Seng Pahit merandek sejenak kemudian terusnya lebih jauh Setiap orang yang menerima undangan memperoleh juga sebuah tanda pengenali yang terbuat dari perak Dengan andalkan tanda pengenal tersebut para undangan baru bisa masuk ke dalam perkampungan Satu tanda pengenal berlaku untuk dua orang Perduli dia pengiring atau bukan pokoknya Satu tanda pengenal tak boleh kelewat dari dua orang jumlahnya Satu tanda pengenal hanya berlaku untuk dua orang Tiba-tiba Tukiu menimberung dari samping Seandainya kita bisa mendapatkan dua buah tanda pengenal lagi Bukankah semua rombongan bisa masuk ke dalam perkampungan Pek Hoa San Chung Dengan leluasa sedikit pun tidak salah Tapi harus kemana kita cari tanda pengenal tersebut Dewasa ini sekalipun kita berani membayar selaksatahi lemas murni Untuk sebuah lemcana tanda pengenal pun tentu pemiliknya Suka menjual kepada kita Kapan kau berjanji akan bertemu dengan Be Bun Huyai Bedok Siang? Sorenya masuk ke dalam perkampungan terlalu singkat waktunya Kalau memperoleh waktu yang lebih banyak Tiada halangan kita palsukan beberapa buah Lemcana tanda pengenal itu memalsu Kenapa tidak sekaligus kita membuat 8 atau 10 buah Kemudian kita hadiahkan kepada orang lain Kita kacau dahulu perkampungan Pek Hoa San Chung mereka Sehingga hati mereka tidak tenteram Dalam lencana tanda pengenal itu tentu sudah diberi tanda rahasia Tukas Giyoklan dari samping C Umpama kita memalsukan belum tentu bisa berhasil mengelabui pemeriksaan mereka Tidak mengapa, kita tunggu saja sementara Rombongan jago dalam jumlah banyak yang hendak memasuki perkampungan Kita gabungkan diri dengan rombongan itu Agar mereka dibikin kebuakan setengah mati Demikian ujar Tukiu Walaupun care ini tidak begitu sempurnya Ujar Seng Pat memperdengarkan pendapatnya Namun bisa juga kita coba Sampai di mana waktunya kita berempat Bisa menelunduk masuk ke dalam perkampungan secara terang Dua anta usah lagi harus menyaru sebagai orang bawahan Pelayan dan menyelunduk masuk melalui pintu samping Para penjaga pintu kebanyakan merupakan jago-jago paling lihai yang ada di dalam perkampungan Kata Giyoklan Aku takut kita bakal menjumpai kesulitan dalam usahanya menyelunduk masuk secara terang Dua an, lebih baik kita nyelonong saja dari pintu samping Karena tindakan ini jauh lebih haman Tukiu tertawa katanya Kau belum tahu bagaimanakah kemampuanku di dalam memalsukan barang Dan dalam memalsukan ukir dua an sekalipun kita tidak berhasil menemukan tanda rahasia Asalkan ukiran secara garis besarnya tidak meleset Tentu kita dapat mengelabdoi mereka Kalau nona tidak percaya sampai waktunya boleh Nona periksa lebih dahulu Sepasang metu Giyoklan yang jeli dan memancarkan cahaya tajam Dengan tajam melototi wajah Tukiu Sementara dalam hati batinnya Tak kusangka manusia semacam ini pun masih memiliki kemampuan untuk mengukir Tukiu mendehem ringan Sambil tertawa tegulnya Nona, kau tak usah memandang diriku semacam itu Setelah pekerjaan ini ku laksanakan selesai Kau bisa bedakan apakah ucapanku palsu atau tidak Sinar matanya dialihkan ke atas wajah Sengpet Lalu katanya Persoalan yang paling sulit dewasa ini adalah Secara bagaimana menemukan Bebun Huye Serta meminjam sebentar Tanda pengenalnya Seumpama sampai besok siang baru bisa kita dapatkan benda tersebut Ketika itu sekalipun ada bahan Belum tentu bisa kukerjakan dalam keadaan seperti itu Terpaksa kita harus bekerja Menurut Keralama yang diusulkan Nona Giyoklan menyelunduk Masuk lewat pintu belakang Sengpet berjalan pulang pergi Satu lingkaran Akhirnya ia mengangguk dan sahutnya lirih Baik kalian tunggu saja di sini Aku akan pergi mencari Bebun Huye Ia anjut badannya Dalam dua tiga kali loncatan bayangan Tubuhnya sudah lenyap dari pandangan Sepeninggalnya Sengpet Tukiyu segera berpaling ke arah Giyoklan Semelari berkata Seandainya aku tidak menggunakan care Tersebut untuk memanasi hatinya Belum tentu dia mau mendapatkan tanda pengenal Bebun Huye Dengan segenap tenaga telah lama Kudengar kalian sepasang pedagang dari Tiong Chiu hidup Bagaikan saudara kandung persaudaraan Dipegang teguh hingga titik darah penghabisan Kenapa sekarang di antara kalian sendiri Saling menggunakan akal duanya Untuk menipu pihak yang lain Tukiyu tersenyum Bagaimanapun juga perbuatanku ini Tidak sampai menimbulkan kecelakaan Yang membahayakan jiwanya Masing-masing pihak saling menggunakan akal hubungan Malah terasa semakin nerat dan terbuka Kau anggap seng-elotoa benar dua berlalu Karena gusar terbakar oleh kata duaku Aku melihat dengan metu kepala sendiri Apakah kesemuanya pura dua belaka Ia hanya menggunakan persoalan itu Seperti alasan untuk berlalu Kalau ia sudah ambil keputusan Tidak pergi sekalipun kau panas Si hatinya lebih hebat pun Ia tak akan ambil peduli Oh 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 Kiranya begitu di kolong langit Asalkan dia disebut Elo otoa kebanyakan jauh lebih lihai Daripada yang jadi Elo jenya Gio lang tersenyum Ia lantas salihkan pokok Pembicaraan ke soal lain Tanyanya Kau lihat seng-elotoa bisa berhasil Mendapatkan tanda pengenal itu Atau tidak menurut penglihatan Tuh-elotoa Bebun huye Tak akan bisa menangkan Elo otoa kami Setelah ia berlalu Ini berarti ada delapan bagian Bisa berhasil mendapatkan barang Yang dicari Dia minta kita menanti Kedatangannya di sini Mengapa kita tidak beristirahat Mempergunakan kesempatan Yang demikian Bagusnya ini Pikiran Tukiu Sedikit bergerak Pikirnya Luka yang diderita Kedua orang dayang ini Belum sembuh Harus pula mengkuti Kami berlari sejauh ini Sejak semula Badannya tentu Sudah letih sekali Karena berpikir demikian Ia memang seharusnya Beristirahat secara baik Dua menggunakan Kesempatan ini Keadaan luka Gio klan maupun Kiem lan pada dasarnya Memang belum sembuh Harus melakukan Perjalanan jauh pula Selama ini Sejak semula Sudah menunjukkan Gejala kambuh Namun mereka Bersikeras Mempertahankan diri Menanti Tukiu Sudah memberi Kesanggupan mereka Baru pejamkan Matu duduk Mengatur pernafasan Menanti kedua orang Dayang itu Sudah benar Dua tenang Diam Dua Tukiu Baru berjalan Mendekati Siauling Dan berbisik Lirih Kedua orang Nona ini Sama dua Terluka Di tangan Si Raja Obat Bertangan keji Namun karena Harus mengejar Toako Dengan membawa Luka mereka Melakukan perjalanan Aku tahu Mereka sangat Lelah Sudah Sepantasnya Kalau mereka Baik dua Beristirahat Tabiat Tukiu Sangat kaku Dan tidak Suka bicara Siauling pun Sedang menjumpai Kesulitan Dan tak ingin Banyak bicara Selesai Berkata Ia lantas Mendungak Dan melanjutkan Lamunannya Tukiu Mendehem Ringan Lambat Dua Ia berjalan Ke atas Tumpukan Bantuan Beberapa Tombak Di luar Kalangan Dan duduk Di sana Malam Yang gelap Semakin Sunyi Di tengah Pegunungan Jauh Dari kota Kecuali Hembusan Angin Malam Yang bertiup Sepoy Dua Hanya Kejauhan Burung Malam Dari tempat Kejauhan Menambahkan Keseraman Suasana Di sana Tiba-tiba Anjing Raksasa Berwarna Hitang Yang sedang Berjongkok Di sisi Giyoklan Meloncat Bangun Dan segera Menubruk Ke arah Sebelah Timur Sementara Itu Giyoklan Serta Kiemlan Sedang Berada Pada Saat Paling Gawat Walaupun Mereka Mendengar Suara Namun Tidak Berkutik Sebaliknya Siauling Serta Tukiu Bersama Dua Meloncat Bangun Sambil Mengempos Napas Siauling Bergerak Mengejar Ke arah Mana Anjing Tadi Berlari Sedang Mulutnya Dengan Ilmu Menyampaikan Suara Ia Berseru Saudara Tuh Baik Dua Menjaga Keselamatan Kedua Orang Nona Gerakannya Sangat Cepat Di dalam Dua Kali Loncatan Tubuhnya Sudah Berada 6-7 Tombak Jauhnya Dalam Pada Itu Tukiu Sudah Bangun Berdiri Siap Mengejar Anjing Raksasa Itu Sudah Lama Ia Bergaul Dengan Anjing Dua Dan Betapa Tajam Penglihatan Maupun Pendengaran Binatang Tersebut Sekalipun Jaguan Lihai Yang Memiliki Kepandayan Luar Biasa Pun Tak Akan Lolos Dari Pengawasannya Namun Setelah Dilihatnya Siauling Berkelebat Kedepan Lebih Dahulu Terpaksa Ia Meloncat Mundur Dan Berjaga Dua Di Sisi Kedua Orang Dayang Itu Giyoklan Jadi Orang Waspada Dan Banyak Akal Buru-buru Hawa Murninya Digiring Kembali Ke pusar Kemudian Memuka Matanya 32 Terlihat Badan Tukiu Yang Tinggi Kurus Berdiri Menghadang Di Depan Mereka Sepasang Matanya Dengan Tajam Menyapu Empat Penjuru Keadaan Ini Jelas Menunjukkan Apabila Ia Telah Menemukan Suatu Tanda Bahaya Segera Ujarnya Tuh Ya Apa Yang Sedang Kau Periksa Tidak Mengapa Satu Jawab Tukiu Sembari Melirik Sekejap Giyoklan Silahkan Nona Atur Pernapasan Baik Dua Cai Hai Akan Melindungi Keselamatan Nona Berdua Sinarmet Giyoklan Putar Kekiri Berpaling Kekanan Sekejap Tidak Menemukan Siauling Ada Di Sana Tak Tertahan Tanyanya Dimana Siangkong Ia Pergi Mengejar Anjing Raksasa Tersebut Ilmu Silat Yang Dimiliki Siangkong Walaupun Sangat Lihai Sayang Ia Tidak Memiliki Pengalaman Dalam Dunia Persilatan Gampang Dibokong Orang Lebih Baik Tuh Ya Mengejar Dirinya Disamping Menjaga Segala Kemungkinan Kalau Aku Pergi Siapa Yang Akan Melindungi Keselamatan Nona Berdua Tidak Mengapa Budak Telah Selesai Mengatur Pernapasan Aku Bisa Melindungi Keselamatan Nci Kiem Lan Tuh Ya Silahkan Berlalu Dengan Hati Legah Baik Satu Seumpama Nona Menjumpai Tanda-tanda Bahaya Segera Bersuit Lah Nyaring Mendengar Tanda Tersebut Chai Hai Segera Akan Kembali Memberi Bantuan Akan Kuingan Selalu Tuh Ya Silahkan Cepat-cepat Berlalu Baru Saja Ia Selesai Bicara Tampak Segumpal Bayangan Hitam Laksana Kilat Menubruk Kebawah Lutut Tukiu Bayangan Itu Bukan Lain Adalah Anjing Raksasa Berwarna Hitam Miliknya Mengikuti Di belakang Anjing Raksasa Itu Adalah Dua Sosok Bayangan Manusia Yang Muncul Berbareng Di Sebelah Kiri Adalah Siauling Sedang Di Sebelah Kanan Bukan Lain Si Segulung Angin Pengim Adanya Aku Kira Siapa Yang Telah Datang Kiranya Kau Si Pengemis Cilik Sapat Tukiu Dingin Beruntung Ada Anjing Pintar Peliharaan Mu Kalau Tidak Aku Si Pengemis Kembali Akan Kehilangan Kesempatan Sebagus Ini Kesempatan Apa Tidak Lama Kalian Meninggalkan Panggung Di Atas Air Tersebut Makin Dipikir Aku Pengemis Cilik Makin Merasa Tidak Enak Karena Itu Secara Diam Dua Aku Molor Keluar Dari Gedung Pertemuan Untuk Mencari Kalian Berkat Pemberitawan Dai Anak Murid Kami Yang Mendayung Perahu Sepanjang Jalan Aku Mengejar Datang Namun Setengah Malaman Telah Kubuang Dengan Si Dua Tidak Berhasil Juga Kutemukan Jejak Kalian Kalau Bukan Secara Kebetulan Bertemu Dengan Anjing Hitam Raksasa Ini Mungkin Aku Pengemis Cilik Harus Mencari Entah Kemana Lagi Tanpa Membedakan Mana Putih Mana Hitam Bebun Huyai Memaksa Kami Mengundurkan Diri Dari Panggung Di Atas Telaga Perbuatan Ini Jelas Menunjukkan Kalau Mereka Tidak Pandang Sebelah Matapun Terhadap Dirimu Namun Terhadap Kami Dua Bersaudara Tindakan Ini Betul Dua Merupakan Suatu Penghinaan Setelah Lewati Kesempatan Ini Hari Aku Pasti Akan Memperlihatkan Sedikit Kelihayan Kepadanya Oleh Beberapa Patah Kata Sindiran Yang Amat Tajam Ini Selembar Wajah Pengim Seketika Berubah Jadi Merasa Pedas Untuk Sesaat Ia Dibikin Tersipu Dua Dan Bungkam Dalam Seribu Bahasa Giyoklan Adalah Seorang Gadis Merasakan Keadaan Mulai Jadi Kaku Buru-Buru Timbrungnya Dari Samping Penghina Tak Usah Masukkan Ucapan Itu Kedalam Hati Tujie Kami Ini Memang Paling Suka Bergurau Dengan Orang Pengim Adalah Seorang Manusia Beradat Keras Gagah Namun Mudah Tersinggung Kena Disindir Oleh Beberapa Kata Tukiyu Yang Pedas Hatinya Merasa Sangat Tidak Enak Ia Merasa Kalau Tidak Mengumbar Napsu Kataan Giyoklan Dengan Gampang Sekali Perasaan Tersebut Dilenyapkan Segera Ujarnya Tujie Ya Kau Tak Usah Membuat Susah Aku Si Pengemis Cilik Bebun Huyai Memaksa Kalian Mengundurkan Diri Dari Panggung Terapung Perbuatan Ini Memang Memalui Kalian Namun Posisi Aku Si Pengemis Cilik Tidak Seberapa Baik Dari Keadaan Kalian Aku Jauh Lebih Merasa Serba Salah Karena Itu Aku Si Pengemis Lebih Baik Mandah Dimaki Oleh Guruku Segera Ku Ambil Keputusan Sendiri Untuk Mengumpulkan Anak Murid Kami Siap Menantikan Perintah Kalian Tukio Kontan Mendengar Tertawa Terbahak Dua Setelah Habis Mendengar Perkataan Itu Kalau Begitu Kau Pengemis Cilik Masih Boleh Dianggap Seorang Sahabat Yang Boleh Diajak Berhubungan Dalam Pada Itu Dengan Langkah Terburu Seng Pat Munculkan Diri Pula Di Sana Apakah Be Bun Huy Sudah Menyetujuinya Tanya Sia Ling Cepat Seng Pat Tersenyum Be Bun Huy Tak Berhasil Kujumpai Hanya Saja Beruntung Perjalanan Sia T Kali Ini Tidak Sia Dua Belaka Bagaimana Kau Berhasil Mencuri Dapat Sebuah Tanda Pengenal Mencuri Hanya Sia Heng Tidak Memiliki Kemampuan Untuk Berbuat Demikian Jadi Kau Telah Bertemu Dengan Si Pencuri Sakti Yang Huy Beberapa Tombak Dari Tempat Kegelapan Tiba-tiba Berkumandang Keluar Suara Gelak Tertawa Seseorang Ha 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 Sungguh Tak Disangka Tuh Heng Masih Ingat Dengan Aku Si Pencuri Tua Sudah 20 Tahun Lamanya Kita Tidak Selamat Dua Berjalan Mendekat Orang Ini Berusia 50 Tahun Jenggot Sepanjang Dada Sedangkan Bajunya Kasar Sepasang Mata Memancarkan Cahaya Tajam Pencuri Tua Selama Banyak Tahun Tidak Kedengaran Beritamu Lagi Selama Ini Kau Bersembunyi Dimana Tegur Tuk Yuh Pada 20 Tahun Berselang Sia Wut Salah Mencuri Sehingga Kena Dihantam Luka Oleh Hatiku Jadi Panas Karena Itu Kupilih Tempat Yang Sunyi Untuk Memperdalam Kepandai Yang Kuh Mencuri Setelah Kuyakini Bahwa Kali Ini Tak Bakal Gagal Maka Aku Muncul Kembali Di Dalam Dunia Persilatan Kiem Lan Serta Giyok Lan Yang Mendengar Ucapan Itu Tak Bisa Menahan Rasa Gelinya Lagi Mendengar Ia Ditertawakan Sinar Matus Yang Huy Segera Dialihkan Ke arah Kedua Orang Dayang Itu Kemudian Tegurnya Dingin Apa Yang Kalian Tertawakan Apakah Mencertawakan Kepandai Cari Ayam Bengal Anjing Dari Lohu Ini Suatu Pekerjaan Yang Kurang Sedap Dipandang Siang Ya Jangan Marah Dahulu Budak Berdua Tidak Mengandung Maksud Tersebut Disini Aku Mohon Maaf Kepadamu Kata Giyok Buru Buru Siang Hwia Tertawa Terbahak Dua HAA HAA Disini Aku Si Pencuri Tua Balas Memberi Hormat Setelah Menjurat Tambahnya Nona Silahkan Menerimanya Kembali Giyok Lan Alihkan Sinar Matanya Ke arah Pencuri Tersebut Tampaklah Sebatang Tusuk Kode Emas Terletak Di Telapak Kanannya Seketika Pikirannya Rada Bergerak Dan Tanpa Terasa Telah Merabah Kerambut Sendiri Entah Sakti Tersebut Ia Jadi Terperanjat Seraya Menerima Kembali Tusuk Kondenya Dayang Ini Berkata Terima Kasih Atas Pengembalian Benda Milikku Ini TJTTT JTT 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 Seandainya Aku Pencuri Tua Mau Cari Ahli Waris Maka Nona Adalah Sasaranku Terutama Puji Sambil Menunjukkan Jempolnya Giyok Lan Tersenyum Mulutnya Tetap Membungkam Dalam Seribu Bahasa Sementara Hatinya Berpikir Siapa Yang Kesudian Belajar Kepandayan Mencuri Seperti Ini EEEI Pencuri Tua Tegur Seng Pet Dengan Hati Gelisah Jangan Bersilat Lidah Terus Menerus Dengan Bocah Cilik Mari Ku Perkenalkan Dua Orang Sahabat Sambil Menuding Ke Arah Siauling Terusnya Dia Adalah Liyong Tau To Ako Kami Siauling Seng Hwe Memandang Sekejap Ke Arah Seng Pet Lalu Memandang Sekejap Pula Ke Arah Siauling Dan Ujarnya Mengangkat Seorang Bocah Cilik Sebagai Liyong Tau To Ako Makin Tua Sepasang Pedagang Dari Tiong Tiu Semakin Tolol Namun Ia Segera Menjura Dan Berkata Lebih Lanjut Aku Si Pencuri Tua Selamanya Menyebut Sepasang Pedagang Dari Tiong Tiu Sebagai Saudara Mengikuti Sebutan Kalian Aku Si Pencuri Tua Harus Menyebut Dirimu Sebagai Liyong Tau To Ako Pula Tidak Berani Tidak Berani Siang Heng Terlalu Merendahkan Diri Buru-buru Si Yau Ling Merendah Seng Pet Mendungak Tertawa Terbahak Dua To Ako Kau Tak Usah Mendengarkan Omongan Si Pencuri Tua Yang Kuk Kau 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 Tunjukkan Sedikit Kepandayan Agar Ia Menambah Pengetahuannya Si Yau Ling Tertawa Hambar Ia Bungkam Dalam Seribu Bahasa E Pencuri Tua Tegur Tuk Kiu Pula Dengan Nada Dingin Kau Tak Usah Lain Mulut Lain Di Hati Kesempatan Di Kemudian Hari Masih Panjang Pada Suatu Hari Aku Akan Paksa Kau Mengagumi Kepandayan Dari Si Tau Ako Kami Baik Baik Siang Hau Menanggap Pisambi Tertawa Aku Pencuri Tua Selamanya Tidak Kucurkan Air Mat Sebelum Melihat Peti Mati Sebutan Liyong Tau Tau Ako Kali Ini Hitung Dua Kusebutkan Dengan Memandang Di Atas Wajah Kalian Sepasang Pedagang Dari Tiong Ciu Lain Kali Aku Pencuri Tua Harus Meninjau Dulu Kepandayan Silat Asli Dari Sia Welo Otel Lebih Dahulu Sebelum Menyebut Dengan Hati Ikhlas Sia Ling Sadar Bagi Jago Gagah Pencuri Tua Ujar Seng Pet Lebih Lanjut Tau Ako Kami Berjiwa Besar Ia Tidak Akan Memikirkan Perkataan Muka Dalam Hati Ia Berpaling Menuding Ke Arah Peng Im Dan Ujarnya Lebih Jauh Saudara Ini Adalah Anak Murid Ketua Sendari Kepang Si Segulung Angin Peng Im Aku Si Pengemis Cilik Peng Menjurah Penuh Hormat Aku Si Tahun Berselang Pada Waktu Itu Aku Si Pengemis Cilik Masih Belum Menjadi Anak Murid Suhuku HAA HAA Seng Hau Ye Tertawa Kalau Pada Waktu Itu Sudah Menjadi Anak Murid Sen Pang Cu Ini Hari Kita Tak Usah Dipekenalkan Orang Lain Lagi Pada Dasarnya Watak Peng Im Memang Cerdik Banyak Akal Mengerti Orang Tua Itu Ingin Mengangkat Kedudukannya Lebih Tinggi Ia Lantas Berkata Sambil Tertawa Sayang Sayang Kalau Tempo Dulu Aku Si Pengemis Cilik Sudah Menjadi Anak Murid Geruruku Maka Ini Hari Aku Tak Dapat Saling Menyebut Sebagai Saudara Dengan Diri Siang Heng Nah Ini Dia Akhirnya Ketemu Batu Juga Seru Seng Pat Bersorak E Pencuri Tua Aku Lihat Kali Ini K Sudah Jatuh Kecundang Si Pengemis Cilik Sudah Memperoleh Keuntungan Buat Dirinya Sendiri Siang Hwe pun Tertawa Aku Tau Pengemis Memang Paling Susah Disakunya Pun Tidak Membawa Uang Sangat Banyak Sekalipun Aku Pencuri Tua Ingin Bikin Dia Heki Pun Rasanya Tidak Tega Untuk Turun Tangan Dalam Pada Itu Tukiyu Mendongak Melihat Cuaca Kemudian Menimberung Elo Oto Waktu Sudah Tidak Pagi Lagi Kalau Ingin Memalsukan Lemcana Tanda Pengenal Saat Ini Kita Harus Sudah Mulai Dari Sakunya Lambat Lambat Seng Pat Mengambil Keluar Sebuah Lemcana Tanda Pengenal Terbuat Dari Perak Dan Disodorkan Kedepan Katanya Entah Dari Mana Si Pencuri Tua Ini Berhasil Mencopet Sebuah Lemcana Tanda Pengenal Ini Telah Dikerutkan Rapat Dua Kiranya Ukiran Di Atas Lemcana Tadi Amat Ruwet Rapat Dan Luar Biasa Indahnya Tidak Gampang Untuk Memalsukan Benda Semacam Itu Tuh Elo J Godas Yang Huy Sambil Tersenyum Sudah Lama Aku Si Pencuri Tua Mendengar Bahwa Kau Pandai Memalsukan Benda Dua Sulit Coba Kau Lihat Harus Membutuhkan Waktu Berapa Lama Untuk Memalsukan Lemcana Tanda Pengenal Tersebut Ukiran Di Atas Lemcana Tanda Pengenal Ini Amat Lembut Ruwet Dan Rapat Sekali Sungguh Berada Di Luar Dugaan Aku Tukiu Agaknya Sehari Semalam Belum Tentu Bisa Berhasil Memalsukan Sebuah Lemcana Tanda Pengenal Yang Amat Persis Dan Cocok Seperti Aslinya Waktu Sehari Semalam Masih Belum Terhitung Waktu Untuk Beristirahat Kalau Dihitung Mulai Sekarang Sedikit Banyak Harus Membutuhkan Dua Hari Lamanya Kurang Lebih Begitulah Kalau Harus Tunggu Begitu Lama Sekalipun Pertemuan Para jago Dalam Perkampungan Pek Hoa Sancung Belum Berakhir Sedikit Banyak Sudah Mendekati Pada Akhirnya Keramaian Seperti Ini Kita Gagal Untuk Menonton Aku Lihat Lebih Baik Yang Elo Pengemis Cilik Pencuri Tua Dan Aku Semuanya Tujuh Orang Diam Dua Seng Pet Memperhitungkan Dua Orang Gselembar Lencana Tanda Pengenal Paling Sedikit Harus Ada Tiga Buah Segera Ia Berkata Pencuri Tua Paling Sedikit Kau Harus Mendapatkan Tiga Buah Lencana Lagi Tidak Dua Sudah Cukup Selah Siaw Ling Apakah Toa Kau Ada Rencana Bagus Untuk Memasuki Perkampungan Tersebut Kau Sudah Sanggupi Be Bun Huy Untuk Ikut Seratakan Deriku Sebagai Pelayan Untuk Memasuki Perkampungan Itu Aku Tak Boleh Mengingkari Janji Yang Telah Diucapkan Tindakan Itu Dilakukan Karena Dalam Keadaan Terpaksa Sekarang Setelah Kita Memiliki Rencana Tanda Pengenal Mana Boleh Kami Biarkan Toa Kau Menyaru Sebagai Pembantu Be Bun Huy Sehingga Merendahkan Martabato Aku Soal Ini Sih Tidak Mengapa Aku Bisa Berjalan Bersama Dua Mereka Gerak Geriku Akan Bertambah Leluasa Tidak Salah Pikir Seng Pet Dalam Hatinya Perjalanan Kita Kali Ini Adalah Menyelundup Masuk Kedalam Perkampungan Lawan Kemudian Mencari Kesempatan Untuk Menolong Kedua Orang Tuanya Untuk Mensukseskan Tindakan Ini Dibutuhkan Banyak Pembantu Seumpama Tidak Memperoleh Bantuan Dari Para Jagoy Yang Dipimpin Be Bun Huy Belum Tentu Urusan Bisa Diselesaikan Dengan Sukses Karena Berpikir Demikian Ia Lantas Bertawa Dan Mengangguk Kepada Seng Huy Katanya E Pencuri Tua Curilah Dua Batang Lencana Lagi Sudah Cukup Rasanya Tak Perlu Mencari Terlalu Banyak Dua Atau Tiga Bukan Suatu Pekerjaan Yang Menyulitkan Seng Huy Tersenyum Hanya Saja Aku Pencuri Tua Harus Membawa Seorang Pembantu Sehingga Seandainya Aku Gagal Ada Orang Yang Kirim Laporan Kepada Kalian Watak Pencuri Tua Ini Sang Kuk Ai Entah Ia Sedang Mempersiapkan Permainan Apalagi Pikir Seng Pat Dengan Alis Berkerut Ia Segera Menawarkan Diri Bagaimana Kalau Syaute Yang Mengiringi Kepergian Ini Perut Terlalu Gemuk Lagi Pula Wajah Tampang Tau Kek Kalau Berjalan Bersama Dua Aku Si Pencuri Tua Malah Menurunkan Pamorku Tidak Bisa Jadi Buru Buru Seng Huy Geleng Kepala Tuk Kew Khawatir Ia Menyusahkan Syauling Buru Buru Sambungnya Bagaimana Dengan Syaute Tidak Bisa Jadi Wajahmu Dingin Dan Sama Sekali Tidak Berperasaan Orang Dua Yang Melihat Wajahmu Sebelum Tau Persoalan Sudah Timbul Tiga Bagian Rasa Benci Bagaimana Kalau Si Pengemis Cilik Kata Seng Pat Dia Semakin Tak Boleh Jadi Kalau Aku Si Pencuri Tua Berjalan Bersama Dua Si Pengemis Orang Lain Akan Menaruh Perhatian Kepada Kita Lalu Kau Hendak Membawa Siapa HAA HAA Kalau Aku Si Pencuri Tua Membawa Seorang Bocah Cilik Maka Perhatian Semua Akan Tercurahkan Pada Bocah Tersebut Nah Kalau Dalam Keadaan Seperti Ini Aku Turun Tangan Maka Pekerjaan Akan Jauh Lebih Gampang Dan Leluasa Jadi Kau Hendak Membawa Giyolan Seru Seng Pat Sambil Menghembuskan Napas Panjang Soal Ini Harus Kau Rundingkan Secara Pribadi Dengan Dirinya Orang Lain Adalah Nona Cantik Berusia Belasan Mau Atau Tidak Melakukan Perjalanan Bersama Dua Kasih Pencuri Tua Hal Ini Susah Dipastikan Giyok Lan Segera Tersenyum Serunya Budak Suka Mengiringinya Hanya Saja Hanya Saja Kenapa Budak Sejak Kecil Dibesarkan Dalam Perkampungan Pek Kho Sancung Padahal Di setiap Pelok Sokota Kui Tiu Telah Tersebuar Metu Dua Dari Pihak Perkampungan Soal Ini Tidak Mengapa Tukas Seng Huy Cepat Aku Pencuri Tua Bisa Mengubah Raut Wajahnya Urusan Tak Boleh Terlambat Lagi Bagaimana Kalau Sekarang Juga Kita Berangkat Giyok Lan Secara Menjurak Kearah Siauling Katanya Siauling Budha Akan Berangkat Mengikuti Siauling Sebentar Kemudian Aku Bisa Kembali Terlalu Merepotkan Dirimu Siauling Memeriksa Keadaan Cuaca Lalu Katanya Sebelum Siauling Nanti Kita Berjumpa Muka Di Hutan Sebelah Depan Nah Selama Tinggal Bersama Giyok Lan Ia Segera Berlalu Dari Sana Sepeninggalnya Seng Pencuri Sakti Serta Giyolan Seng Pak Lantas Berlalu Berbisik Kepada Siauling Kepandaian Mencuri Dari Si Pencuri Tua Sangan Lihai Di Kolong Langit Tiada Keduanya Namun Semangatnya Jantan Dan Ia Berjiwa Pendekar 20 Tahun Berselang Nama Besarnya Harum Semerbak Dalam Dunia Persilatan Setelah Ia Berani Bicara Sesumbar Aku Rasa Ia Tentu Mempunyai Keyakinan Besar Nama Besar Si Pencuri Sakti Walaupun Kurang Sedap Didengar Namun Kalau Dibandingkan Dengan Manusia Dua Berwajah Halus Dan Suci Namun Kenyataannya Manusia Licik Yang Sangat Berbahaya Ia Jauh Lebih Menang Satu Tingkat Ia Menghala Napas Panjang Setelah Berhenti Sebentar Terusnya Kau Sudah Berjanji Hendak Bertemu Muka Dimana Dengan Bebun Huy Apakah Tua Kau Sudah Mengambil Keputusan Pertama Kita Tak Boleh Mengingkari Janji Kedua Urusan Menyangkut Suatu Masalah Yang Amat Besar Kalau Tidak Berhasil Aku Menolong Orang Tuaku Maka Penjagaan Di Sekitar Perkampungan Pek Kau Sancung Akan Semakin Diperketat Dengan Watak Senbok Hang Kedua Orang Tuaku Mungkin Bisa Disiksa Dan Diani Ia Kerutkan Dahinya Kemudian Dengan Nada Tegas Terusnya Seumpama Aku Gagal Menolong Kedua Orang Tuaku Aku Sudah Ambil Keputusan Untuk Bertempur Sampai Titik Darah Penghabisan Dalam Perkampungan Pek Kho Sancung Toaku Harap Berlega Hati Seng Pat Menanggapi Dengan Wajah Serius Kita Saling Menyebut Sebagai Saudara Orang Tua Toaku Sama Pula Dengan Orang Tuaku Serta Tuk Kew Kalau Kedua Orang Tua Itu Tak Bisa Ditolong Keluar Dari Perkampungan Pek Kho Sancung Kami Pun Bersumpah Tidak Akan Keluar Lagi Dari Perkampungan Dalam Keadaan Hidup Dua Cinta Kasih Kalian Berdua Sungguh Membuatku Merasa Terharu Entah Sampai Kalan Budi Ini Baru Bisa Kubalas Kata Siauling Secara Tibawa Semakin Menjura Kita Adalah Saudara Sendiri To Aku Kalau Dime Kian Sungkan Terhadap Kami Bukankah Sama Halnya Memandang Asing Terhadap Kami Selamanya Beberapa Hari Ini Hatiku Selalu Tersembunyi Akan Suatu Persoalan Rasanya Sebelum Ku Utarakan Keluar Hatiku Tidak Tenteram Silahkan To Aku Utarakan Secara Terus Terang Mau Terjun Kedalam Air Kami Ikut Terjun Ke Air Mau Meloncat Kedalam Api Kami Ikut Ke Api Kau Serta Saudara Tu Mengangkat Diriku Sebagai Elo Toa Di Antara Kalian Untuk Kesedihan Kalian Aku Sangat Berterima Kasih Namun Karena Peristiwa Ini Justru Membuat Hatiku Merasa Tidak Tenteram Mengapa Kita Tidak Angkat Saudara Menurut Umur Saja Siaw Teh Suka Berada Di Urutan Terakhir Tidak Bisa Jadi Tidak Bisa Jadi Buru Buru Seng Pet Menukas Sambil Goyangkan Tangannya Berulang Kali Di Dalam Dunia Persilatan Tiada Urutan Menurut Usia Siapa Yang Lebih Lihai Dia Lebih Terhormat Kedudukannya Ilmu Silat Yang Toa Komiliki Jauh Lebih Lihai Berkali-kali Lipat Daripada Kami Lagipula Sejak Aku Serta Saudara Satu Berjumpa Dengan Toako Kami Menyadari Bahwa Tingkah Laku Serta Perbuatan Kami Pada Masa Yang Lampau Terlalu Mementingkan Diri Sendiri Kami Sudah Ambil Keputusan Sejak Kini Mengikuti Toako Untuk Melakukan Beberapa Buah Peristiwa Yang Menggemparkan Agar Dapat Pula Menebus Dosa Dua Serta Kesalahan Lahan Yang Pernah Kami Lakukan Tempo Dulu Dengan Wajah Sengpet Yang Bulat Telinga Besar Perut Gemuk Serta Raut Muka Seorang Tauke Sekilas Pandang Serasa Amat Ramah Sekali Namun Dalam Mengucapkan Beberapa Kata Di Atas Wajah Yang Ramah Telah Terlintas Keseriusan Dan Penuh Kegagahan Yang Minyala Dua Tidak Malu Ia Disebut Sebagai Seorang Pendekar Sejati Siauling Lantas Tersenyum Ujarnya Setelah Kalian Berdua Menunjukkan Betapa Serius Dan Jujurnya Maksud Hati Kalian Bila Mana Aku Menampik Lebih Jauh Aku Rasa Malah Bakal Mendatangkan Perasaan Antipatik Di Hati Kalian Di Kemudian Hari Bila Mana Usaha Kalian Berhasil Menguntungkan Umat Bulim Aku Pasti Akan Berusaha Untuk Mengumumkan Kepada Bulim Bahwa Sana Sepasang Pedagang Dari Tiong 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 H Seng Pet Tertawa Terbahak Dua Asalkan Sejak Kini Kita Bisa Berbuat Banyak Kebajikan Sudah Cukup Untuk Menenteramkan Hati Kami Soal Nama Kosong Sia Tidak Memikirkannya Di Dalam Hati Ia Merandek Sejenak Setelah Tukar Napas Terusnya Lebih Jauh Aku Berjanji Deng Nabe Bun Huy Akan Bertemu Sewaktu Seng Surya telah berada di tengah Awang II Kalau benar Toako tidak ingin mengingkari janji Siawute pun tidak akan menasehati lebih jauh Siawling memeriksa keadaan cuaca, lantas berkata Mari kita menjumpai dahulu diri Bebun Huyye Setelah itu kalian boleh pergi menjumpai si penjuri sakti Siang Huyye Selama ini Bebun Huyye serta para jago dari daratan Tionggoan menaruh rasa was Dua atas diri Toako setelah perjumpaan nanti Aku takut kita bakal memperoleh banyak sindiran serta olok duaan pedas dari para jago Soal ini, Siaw Heng percaya masih bisa bersabar diri Baik kalau demikian adanya kita segera berangkat Hanya saja kalau terlalu banyak orang rasanya kurang leluasa Lebih baik Siawute seorang saja yang mengiringi Toako berangkat ke sana Siawling pun menyadari bahwa Bebun Huyye serta para jago Tionggoan rata dua Masih menaruh curiga yang sangat tebal terhadap dirinya Perjalanan kali ini lebih mendekati dengan menempuh bahaya Bebun Huyye Sekalian para jago tentu akan berusaha membatasi lingkungan geraknya Namun teringat akan bantuan yang diharapkan dari pihak para jago Dan mengerti dengan andalkan kekuatan Seng Pat sekalian Susah menghadapi serangan para jago perkampunan Pek Hoa Sancung Sambil tertawa ia mengangguk Baik merepotkan saudara harus mengantar diri kembali Seng Pat memesan Wanti II kepada Tukiu setelah membawa Siawling berlalu dari sana Setelah berjalan kurang lebih 6 Juli Sampailah mereka berdua di tepi sebuah sungai kecil Dengan wajah serius dan bersungguh dua kata Seng Pat Tau aku, walaupun Bebun Huyye sangat mengagumi ilmu silatmu Hatinya masih amat mencurigai tingkah lakumu Harap Tau aku suka berhati Dua, sebelum urusan mencapai sukses Aku akan berusaha menahan segala sindiran Serta penghinaan saudara Seng tak usah khawatir Selesai berbicara pemuda Sisi Awini Segera pejamat mengatur pernapasan Sinar Seng Surya mengusir kegelapan yang mencekam seluruh jagad cahaya keemas Duaan menyinari seluruh permukaan bumi mengikuti aliran sungai Dari tempat kejauhan muncul sebuah sampan kecil yang lambat Dua bergerak mendekati tempat di mana kedua orang itu berada Seorang pemuda gagah berpakaian ringkas warna hitam meloncat ke atas tepian Sementara sampan kecil semula putar haluan dan dengan cepatnya menghilang kembali Dibalik tumbuhan gelaga Lambat dua Seng Pet bangun berdiri Seraya menjura sapanya Ketua B ternyata betir dua pegang janji Sinar Matube Bun Huyai berkelebat Seraya balas memberi hormat katanya Maaf kalian berdua harus menanti sangat lama Persoalan yang kita rundingkan kemarin hari Apakah dari pihak Beheng menjumpai kesulitan Setelah Xiao Te menyanggupi peduli bagaimana kesulitan yang akan tiba Rasanya masih dapat kuatasi Sinar Matanya perlahan-lahan dialihkan ke atas tubuh Xiao Ling Dan terusnya Hanya saja harus menurunkan derajat Sam Chung Chu Xiao Te merasa hatiku tidak tentram Xiao Ling merasakan sebutan Sam Chung Chu Yang diucapkan Be Bun Huyai amat menusuk telinga Namun ia tetap bersabar sembari menjura sahutnya Be Heng suka membantu usahaku Xiao Te merasa sangat berterima kasih sekali Be Heng ujar Seng Pahit kemudian Aku titipkan to'ako kami kepadamu Xiao Te akan mohon diri terlebih dulu Silahkan Seng Heng berlalu Maaf Chai Ha tidak mengantar Tidak berani merepotkan dirimu dalam beberapa kali loncatan saja Si Sye Poa emas ini sudah lenyap dari pandangan Xiao Ling baru menjura sambil berkata Kapan Chai He harus mulai menyaru dari dalam jubah lebarnya Be Bun Huyai ambil keluar sebuah buntalan kain hijau dan diangsurkan ke depan Katanya, di dalam buntalan ada satu setel pakaian serta sebungkus obat Untuk menyaru silahkan Xiao Heng berganti pakaian lebih dahulu Kemudian baru mengubah wajahnya Dengan perasaan hati tidak enak Xiao Ling menerima bungkusan itu kemudian berjalan masuk kebalik semak Setelah tukar pakaian menggunakan sedikit air telaga Ia mulai mempolesi wajah sendiri dengan obat dalam bungkusan tersebut Seorang pemuda tampan yang mempesonakan hati perempuan dalam sekejap telah mengalami perubahan besar Xiao Ling telah berubah jadi seorang pemuda berwajah kuning pucat serta mengerikan Menjumpai dandan-dandan tersebut Be Bun Huyai tersenyum Xiao Heng, sore ini bersama dua Xiao Hute kita akan masuk ke dalam perkampungan Seratus bunga guna menghadiri perjamuan Lebih baik untuk sementara waktu namamu pun seharusnya diganti Tidak salah, harap Be Heng suka memberi sebuah nama untuk diriku Be Bun Huyai termenung sejenak Ujarnya Semoga Xiao Heng berhasil mencapai tujuan dengan lancar Dan berhasil menolong ayah serta ibumu dari cengkeraman iblis Bagaimana kalau nama samaranmu Be Seng bagus sekali Kemudian Be Bun Huyai mendongak memeriksa keadaan cuaca Setelah itu katanya lagi Mari kita masuk kota Kui Chin dulu untuk bersantap sekenyang duanya Setelah itu baru memasuki perkampungan Pek Hoa San Chung Entah bagaimana menurut pendapat Xiao Heng Xiao Te Turuti kemauan saja Jikalau demikian adanya mari kita segera berangkat Xiao Te mulai detik ini adalah pelayan Be Heng Bila mana Be Heng ada urusan silahkan diperintah saja Be Bun Huyai segera tersenyum Wa harus menyusahkan dirimu membuat hatiku kurang tenang Tapi kalau memang demikian kemauanmu sebagai usaha untuk menolong ayah dan ibumu Baiklah untuk sementara waktu aku akan menjadi majikanmu Selesai bicara ia putar badan dan berlalu Xiao Ling pun tidak banyak bertanya lagi mengikuti dari belakang Be Bun Huyai Ia pun berlalu Setelah berada di kota Kui Chin mereka berdua dapat melihat banyak jago-jago bulim yang menunggang kuda jempolan Menyoran senjata tajam berlalu lalang di tengah jalan raya Demikianlah Be Bun Huyai dengan membawa Xiao Ling berhenti di depan sebuah rumah makan bertingkat Setelah memperhatikan beberapa saat keadaan di sekelilingnya lambat dua mereka naik ke atas loteng Di atas loteng penuh dengan jago-jago bulim yang melepaskan lelah sehingga kursi meja hampir boleh dikat Tak ada yang kosong, kecuali meja yang menghadap jalan raya sebelah timur Di sana hanya duduk seorang lelaki setengah baya berbaju warna kuning Dua tempat duduknya masih kosong Be Bun Huyai segera melangkah mendekati meja tersebut dan duduk Sementara Xiao Ling menyeru sebagai apa mirip apa ia pun segera berdiri di belakang manusia Shi Be itu Melihat ada tamu lain duduk di hadapannya lelaki gagah bermantel kuning itu Angkat muka memandang sekejap ke arah Be Bun Huyai Bibirnya kelihatan bergerak seperti mau mengutarakan sesuatu namun akhirnya niat ini dibatalkan Dalam pada itu Be Bun Huyai merasa raut muka lelaki bermantel kuning itu serasa sangat dikenal Hanya untuk beberapa saat lamanya tidak teringat siapakah nama sebenarnya Be Bun Huyai panggil pelayan untuk memesan sayur dan arak setelah itu berpaling ke arah Xiao Ling Semelari berkata Ayoh, kau pun duduklah dan bersantap lebih dulu Xiao Ling mengibakan, dengan sikap yang amat kaku dan kurang leluasa Ia ambil tempat duduk di samping Be Bun Huyai Suasana dalam loteng rumah makan itu sangat ramai dan penuh dengan suara hiruk pikuk manusia yang keluar masuk Tiada hentinya bagaikan aliran air sungai dan kebanyakan merupakan jago-jago dunia persilatan Melihat keadaan itu Xiao Ling lantas berpikir dalam hatinya Sebenarnya berapa banyak jago bulim yang diundang Sen Bo Hang kepada begitu banyak orang Dua dunia persilatan yang bermunbulan di dalam kota Kiu Chiu ini Mereka buru-buru bersantap, setelah membayar kening dan turun dari loteng Sengaja Be Bun Huyai keliling kota satu lingkaran dahulu sebelum meneruskan perjalanannya Menuju ke perkampungan Pek Hoa San Chung Setibanya di suatu tempat yang sunyi dan jauh dari keramaian Be Bun Huyai memperlambat langkahnya dan berbisik kepada Xiao Ling dengan suara lirih Kita sudah keliling kota beberapa kali namun belum juga menjumpai jago-jago dari partai Shaolin maupun partai butong barang segelintir manusia pun Kalau benar Sen Bo Hang tiada maksud mengundang jago-jago dari kalangan lurus untuk menghadiri pertemuannya Mengapa ia memberi sebuah kartu undangan kepada aku Be Bun Huyai? Kejadian ini sungguh mencurigakan sekali Pepatah Kuno mengatakan, tiada perjamuan yang bermaksud baik Aku lihat dalam perjauhan yang bakal berlangsung nanti Ada kemungkinan besar Sen Bo Hang akan memperlihatkan permainan setanya Aku rasa setelah kita masuk ke dalam perkampungan Pek Hoa San Chung Mungkin antara kau dengan aku tak bisa berada jadi satu terus menerus Kalau sampai terjadi hal seperti ini, kau harus baik dua jaga diri Terima kasih atas perhatianmu Setelah berada di dalam perkampungan Pek Hoa San Chung Aku akan berusaha keras untuk selalu berada di sampingmu Apakah Seng Pat serta Tukio pun akan menghadiri pertemuan ini Mereka memiliki tanda pengenal khusus dari perkampungan Pek Hoa San Chung Tidak sulit untuk menyelundup masuk ke dalam kampung Kalau benar demikian bagus lagi Ilmu silat yang dimiliki sepasang pedagang dari Tiong Chu sangat lihai Seandainya mereka pun berada di dalam perkampungan Pek Hoa San Chung Maka setiap saat kita bisa memperoleh bantuan yang amat berharga Cai Hat tidak akan ambil keputusan secara gegabah Harap Be Hang berlega hati Be Bun Huiye tersenyum Ia tidak bicara lagi dan meneruskan perjalanan menuju perkampungan Seratus Bunga Jalanan yang terbentang antara kota Kui Chiu sampai perkampungan Pek Hoa San Chung Boleh dikata sangat hafal bagi Xiao Ling Sekalipun ia diharuskan berjalan dengan mat merampun bisa sampai di tempat tujuan dengan selamat Sekalipun begitu ia mengikuti terus di belakang Be Bun Huiye Beberapa saat kemudian sampailah kedua orang itu di perkampungan Pek Hoa San Chung Walaupun sudah lama Be Bun Huiye mendengar nama besar perkampungan Pek Hoa San Chung Namun belum pernah ia kunjungi tempat ini Sekarang setibanya di perkampungan tersebut kepalanya segera didongakan untuk memperhatikan keadaan di sekeliling tempat itu Tampak pohon dan bunga memenuhi sekeliling perkampungan setelah melewati sebuah halaman luas Berdiri sebuah loteng yang tinggi menulang ke angkasa Dengan ketajaman Macu Be Bun Huiye serta Xiao Ling secara lapat Dua mereka dapat melihat adanya bayangan manusia yang bergerak dua di atas loteng Beheng bisik Xiao Ling Dipandang sepintas lalu seakan dua perkampungan seratus bunga ini Sama sekali tiada penjagaannya sangat ketat Melebih sebuah istana kaisar di balik pepohonan serta bunga dua yang lebat Tersembunyi beberapa puluh orang jago lihai dari perkampungan mereka Alham terima kasih atas petunjuk Xiao Heng Katabe Bun Huiye sambil mengangguk Sementara mereka berbicara, mendadak dari balik pepohonan Muncul dua orang lelaki berbaju hijau dengan langkah cepat menyambut kedatangan mereka Dari jauh mereka telah menjura sembari menegur Apakah kalian berdua datang untuk memenuhi undangan Tidak salah jawab Beheng bisik Xiao Ling Sambil balas menjura Mendadak kedua orang lelaki berbaju hijau itu Menyingkir ke kedua belah samping sambil bongkokkan badan memberi hormat Silahkan kemari Sebetulnya Beh Bun Huiye hendak memeriksa dulu keadaan di sekeliling perkampungan Pek Hoa San Chung Namun pada saat ini terpaksa ia harus berganti niat dan mengikuti kedua orang lelaki berbaju hijau itu maju ke depan Setelah mengelilingi hutan bambu, pemandangan berubah Tampak sebuah loteng yang tinggi dan megah dikelilingi aneka bunga yang menyiarkan bau semerbak muncul di depan mata 12 orang bocah berbaju biru berdiri di sebelah kiri dan 12 orang dayang cantik berbaju merah berdiri di sebelah kanan Beberapa meja lebar berderet dua di depan pintu besar Dengan demikian, jalan untuk lewat hanya seluas dua orang jalan berbareng belaka Tentu saja melewati pengawasan sedemikian ketatnya tidak gampang ada orang yang bisa menyelingap masuk tanpa ketahuan Di belakang meja besar di samping pintu duduk dua orang kakek berjenggot yang memakai baju warna kuning Di belakang mereka berdua berdiri pula dua orang lelaki kekar berpakaian singsat Dengan sepasang metu yang amat tajam dari Bebun Huyye dalam sekilas pandang Ia dapat melihat bahwasannya kedua orang lelaki kekar yang berdiri di belakang masing-masing kakek tua Merupakan jago bulim yang sempurna dalam guakang maupun luakang Diam dua ia mengempos semangat Hawa murni disalurkan mengelilingi seluruh badan bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan Kemudian selangkah demi selangkah maju ke depan Dengan kencang siauling menguntir dari belakang Jarak antara mereka berdua tidak lebih dari dua depa Ketika itu wajahnya sudah berubah karena obat penyaruh yang sangat mujarab Dari seorang pemuda ganteng yang menggiurkan setiap gadis kini telah berubah jadi seorang lelaki berwajah kuning pucat Sekalipun demikian dari sepasang matanya lapat dua memancarkan cahaya yang dingin dan menggidikan hati Sementara itu Be Bun Huyye telah berjalan ke sisi meja di depan pintu besar Kedua orang kakek tua itu bersama dua berdiri kemudian menjura dengan sikap sangat menghormat Tamu terhormat silahkan tinggalkan nama terlebih dahulu ujarnya perlahan Ketua Liok Lim sekitar Provinsi H.O.O.L.M., A.O.P.K., A.O.L.M. serta Kiyang S.B. Bun Huyye adanya jawab orang S.B. sambil tertawa hambar Oh kiranya Beto Ayasru kakek yang ada di sebelah kiri sambil menjura Dapatkah kau tinggalkan nama besarmu sembari berkata sepasang tangannya angsurkan sebuah pit kepadanya Be Bun Huyye tidak banyak bicara ia terima pit tersebut kemudian mencantumkan namanya di atas sebuah kain sutrap putih yang sudah dibentangkan di atas meja panjang Kemudian terdengar kakek yang ada di sebelah kanan sambil tertawa berkata lagi Harap To Ayasuka memaklumi dapatkah kau perlihatkan tanda pengenal Gien Pei Tidak menanti pihak lawan menyelesaikan kata duanya Be Bun Huyye merogoh ke dalam sakunya dan mengangsurkan tanda pengenal perak itu ke depan Setelah menerima tanda pengenal tadi dengan amat peliti sekali kakek tua itu memeriksa sekeliling benda tersebut kemudian diangsurkan kembali seraya berkata Be ya harap kau baik dua menyimpan benda ini Be Bun Huyye kontan mengerutkan sepasang alisnya setelah mendengar teguran ini Agaknya ia ada maksud mengumbar hawa amarahnya tetapi akhirnya berhasil juga menyabarkan diri dan menerima tanda pengenal itu untuk dimasukkan ke dalam saku Sinar matu kakek tua sebelah kiri sekarang dialihkan ke atas tubuh siauling dan memperhatikan dengan pandangan curiga Menanti Be Bun Huyye telah menyimpan kembali tanda pengenalnya Ia baru berkata lambat dua Apa hubungan orang ini dengan Be Piau Pacu seorang pembantu pribadi jawab Be Bun Huyye dingin? Bukankah di atas kartu undangan sudah diterangkan amat jelas bahwa setiap lembar lencana GNP berlaku untuk dua orang Apakah tindakan Cai He ini dianggap kesalahan besar? Be Cong Piau Pacu jangan marah dua dulu Seru kakek yang ada di sebelah kiri sambil tertawa paksa buru-buru Ia menjurah mohon maaf hamba hanya melakukan tugas atas perintah cungcuk kami Demi tanggung jawab yang berat atas keamanan perkampungan terpaksa kami harus menanyakan sampai jelas asal usulnya Dengan demikian kami pun bisa menyediakan pula tempat beristirahat bagi pelayan bea ini Sinar matanya segera dialihkan ke atas tubuh siauling dan bertanya lebih jauh Siaoko, siapakah namamu Beseng Semelari berkata ia melanjutkan langkahnya ke depan Terdengar kakek tua yang ada di sebelah kanan segera berteriak lantang Cong Piau Pacu dari Provinsi Haolan, Aulam serta Kiangsi Bebun Huiye Beto Aya beserta pelayannya Beseng tiba Seorang Dayang cantik berbaju merah serta seorang kacung berbaju biru-buru-buru berlari memberi hormat Menyambut kedatangan bea serunya berbareng HMM sungguh banyak lagak mereka pikir Bebun Huiye dalam hati ia segera ulapkan tangannya Sudahlah, tak usah banyak adat ia mencegah Dayang cantik berbaju merah itu tertawa Budha akan membawa jalan buat bea katanya Ia segera putar badan dan berjalan ke depan Bebun Huiye tidak banyak bicara ia mengikuti dari belakang Dayang tadi Di susul siauling dan tershir kacung baju biru itu berjalan di paling buncit Di depan ada yang bukakan jalan Di belakang ada pengikut Sungguh suatu penjagaan yang amat ketat pikir Bebun Huiye dalam hatinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!